Bisa kita beralih ke informasi lainnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menurunkan status Gunung Sinabung dari Siaga menjadi waspada. Walaupun demikian, abu vulkanik masih muncul dengan ketinggian 7.000 meter di atas permukaan kawah gunung. Pasca terjadinya erupsi pada hari minggu kemarin, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Den Geologi menurunkan status Gunung Sinabung dari Siaga menjadi waspada. Dalam seminggu terakhir terjadi gempa low frequency, dua kali gempa. Hal tersebut memicu erupsi pada Gunung Sinabung. Selain itu, awan panas juga keluar dari kawah dan mengarah ke tenggara sejauh 3,5 km. Abu vulkanik dari Gunung Sinabung keluar dengan ketinggian 7.000 meter di atas permukaan puncak dan mengarah ke arah barat sejauh 40 km. Sejumlah desa di sekitar Gunung Sinabung juga terdampak oleh erupsi gunung. Masyarakat diimbau tidak mendekati radius aman sejauh 5 km dari bibir kawah. Kegempaan Sinabung pada umumnya aktivitasnya ditandai oleh gempa-gempa hamisan, gempa low frequency, gempa fase banyak atau hybrid yang jumlahnya tidak banyak lah per hari bisa satu atau dua kejadian. Kemudian aktivitas visualnya oleh asap putih, tipis yang bervariasi dari berapa puluh meter sampai berapa ratus meter. Jadi dalam satu minggu terakhir, kegempaan tidak ada peningkatannya. Hanya dari gempa, eh dari data deformasi, dari data deformasi, jadi ada sedikit peningkatan, sedikit peningkatan. Hingga itu yang kita duga memicu erupsi kemarin pukul 16 lewat 28. Ketinggian asapnya sendiri. Hingga saat ini pihak PVMBG akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan terkait rute penerbangan dikarenakan adanya abu vulkanik yang keluar dari Gunung Sinabung dengan ketinggian 7.000 meter.